Berita berikutnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang, Polda, Banten berhasil menangkap 5 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pertolongan jahat atau penadah. Kelima orang tersangka, yakni D, yang merupakan pelaku pencurian, serta 4 orang penadah, yaitu A, W, N, R, dan RP. Halo Sobat Presisi, hari Jumat, tanggal 27 September 2024, Polresta Tangerang, menggelar press conference, yaitu ungkap kasus pencurian dengan pemberatan dan juga penadahan yang mana ada 5 tersangka. Press conference dipimpin oleh Kasat Reserse Kriminal Polresta Tangerang, ditampingkan oleh Kani Tramor Polresta Tangerang, kemudian juga Kasih Umas Polresta Tangerang. Dan barang bukti, ini juga ada beberapa sepeda motor dan juga kendaraan roda 4. Dan untuk selengkapnya press conference, kami hadirkan berikut ini. Kami dari Kesatuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang, melaksanakan kelihatan merilis tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian tindak pidana penadahan. Yang sekarang berada di depan penerakan semua ada 5 tersangka, 1 pelaku 3.3, Kauha Pidana, dan 2.3 pelaku 4.8, Kauha Pidana. Untuk TKP di Masjid Al-Islah, Pasir Jaya, Kecamatan Jidupan. Modus operandi daripada si pelaku ini, mereka bekerja sama setelah mereka melakukan pencurian, dikumpulkan di dalam satu tempat, dan sudah ada yang memesan dengan variasi harga, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, dan kami akan kembangkan ini. Dari hasil kejahatan, kami berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor yang kami jadikan barang bukti, itu diangkut dan akan dibawa ke daerah Sumatera. Dan di hadapan teman-teman juga ini sudah ada pemilik daripada kendaraan bermotornya, dan kami akan berikan untuk dilakukan penyepakai kendaraan. Dan kami himbau kepada masyarakat, ini ada program yang dari Bapak Kapolta, program umulan seperti Subuh Keliling dan Jumat Keliling. Ini salah satu wadah masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan pihak kepolisian. Jadi kami dari pihak penyidik mengharapkan bila memang mengalami peristiwa hukum, segera untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, agar kami bisa menindaklanjuti dan kami identifikasi sampai ke jaringan lainnya. Sobat presisi, saya sudah bersama dengan salah satu pemilik kendaraan hasil ungkap kasus dari Satres Kripul Resa Tanggerang, dengan Mas Fani Setiawa. Gimana Mas? Ini hilang dari kapan motornya? Berarti sejak tanggal 20 September saya sholat Jumat, tiba-tiba ketika saya pulang sholat Jumat kok rame gitu kan, terus ternyata ada yang mau ngambil motor gitu kan, setelah saya cek ternyata unit saya sudah tidak ada. Oke, nah terus langsung melakukan pelaporan ke polisi. Oke, nah ini kan cukup cepat berarti ya alhamdulillah pengungkapan kasusnya. Bagaimana? Bikin laporan polisi itu susah atau seperti apa Mas? Gampang sih. Waktu itu kan saya bikin laporan, tulis kronologi, cerita. Nah terus paginya hari Sabtu saya ditelpon, katanya suruh bawa BBKB sama STNK. Dan paginya lagi saya datang ke sini, ternyata unit sudah ada di area barang bukti. Yang pertama saya berterima kasih ya kepada polisi Tata Banggerang yang sudah menghubungkan motor saya, terus juga spot respon kepada tanggapan masyarakat. Sudah sih itu. Oke, baik. Terima kasih.